Hai, aku adalah Dimitri dan hari ini aku bersama My Fiancé. Ramadhan Farah. Dan di sini kita berdua mau coba sharing sedikit tips. Meskipun kita berdua juga masih butuh tips, tapi sehingga kita mencoba untuk share tips yang datangnya dari hubungan kita. Paling kalau misalnya dari aku sih, aku minta dia untuk transparan sih. Terbuka ya. Terbuka, jadi literally kayak semua masalah harus dikasih tahu dan dikomunikasi. Karena nanti kalau udah berumah tangga, masalah dia akan menjadi masalah aku, masalah aku akan menjadi dia, jadi masalah benar. Jadi harus transparan. Cing-cing, one million dollar question. Stubborn sih. Ayla tuh di kepalanya banyak informasi, banyak pengetahuan lah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita memberikan apa ya, pendapat opini atau solusi apa segala macem, itu pasti ada kelas dulu karena karena stubborn itulah. Karena masih keras kepala dengan apa yang dia tahu, argumennya itu. Argumen. Argumen. Kalau ramad tuh, apa yang namanya? Emosional. Kayak gampang banget, meluak-luak emosinya. Cara ngehandlenya biasanya sih udah nemu sih, biasanya aku diamin aja. Asal dimanis-manisin duluan aja sih sebenarnya. Karena nih orang kalau gak di, udah lah dia akan kayak ngebatu terus. Tapi once udah, heee udah ya gitu. Langsung dia menjadi marshmallow. Yang penting sebenarnya awalnya sih susah, awalnya lumayan, lumayan clash di sana-sini sih. Cuman akhirnya, akhir-akhir ini sih kita baru belajar kayak emang sempet yang kayak, ribut banget, sampe aja kayak, oke kita harus memulukan cara komunikasinya nih. Akhirnya kita bisa memulukan sih. Kalau kita gak ribut besar, mungkin kita justru gak memulukan. Gak memulukan. Enggak sih, itu apa itu maksudnya? Kalau, ya kadang-kadang maksudnya saat lo ngelakuin salah, sadar atas kesalahan lo, yang paling bener sih cepat minta maaf. Intinya itu, yang paling cepat yang sering minta maaf. Akuinlah. Ya, Ayla deh. Ayla lebih, lebih sering minta maaf. Mungkin karena dia banyak salah kali. Jangan kayak ditahan-tahan. Tadi yang kayak... Ya, gengsi-gengsi. Iya. Kalau gengsi-gengsi kayak gak ada, gak ada ujungnya gitu loh. Kayak ngapain kita pacaran, atau punya hubungan, tapi kalau masih minta maafnya sulit gitu. Kalau dari Rama sih, karena dia punya nilai kekeluargaan yang sangat punya. Nilai-nilai kekeluargaan. Aku sih maksudnya gini, aku juga belajarin nilai kekeluargaan ya. Tapi, karena aku kebiasaan sendiri, jadi, sense of gilong yang aku kan lebih tipis dibandingin Rama gitu. Rama tuh sense of gilongnya lebih-lebih kental sama keluarga. Itu sih yang aku belajarin nilai Rama. Sama dia tuh, belajarkan aku untuk hidup lebih sederhana. Itu yang kayak aku appreciate banget. Banyak lah hal-hal yang kita crashing awal, tapi kayak, kenapa? Kayak ibrahim juga ya, harus gitu ya. Itu sih yang paling appreciate. Appreciate ya. Yang sangat saya apresiasi itu, Ayla nih, gemar apa? Gemar. Bahasanya gemar. Suka. Kamu tuh bahasnya baku, maaf ya teman-teman. Rama tuh bahasnya baku banget. Kayak mencari dan memberikan informasi yang positif gitu loh. Kayak dia sering baca, bukunya banyak banget. Isi kepalanya tuh yang pintar gitu perempuan bukan perempuan yang yang cuman tau mana tas, mana sepatu bagus, mana itu doang. Tapi perempuan yang intelektual. Kadang-kadang rambut. Lekup, karena lu suka kapan-kapan. Rambut kok kapan-kapannya suka kayak nyangkup di lidah gitu. Lalu di kepala, nyangkup di lidah. Makanya aku tuh menjadi transliternya. Itu dia sih. Itulah hubungan kan? Harus ada yang saling melengkapi. Ya gak? Gue yakin gitu dengan membangun keluarga semailah ke depannya gitu loh. Kayak dari urusan anak, nantinya misalnya punya keluarga, gimana cara ngerace anak gitu. Kayak banyak hal-hal positif yang di, eh kalau nanti kita punya anak begini loh. Harus, gak boleh begini, baiknya begini loh. Apa segala macem. Itu yang kayak, oh iya bener juga gitu. Karena keksurnya kayak punya keluarga sama Ayla tuh bakal, bakal apa ya? Yeay! Bakal apa? Kalau menyenangkan ya? Challenging tapi menyenangkan gitu. Kalau misalnya aku mungkin membayangkan, kita, apa ya, memiliki keluarga yang hopefully nanti komunikasi yang baik sih dengan semuanya. Dan bisa membangun rumah yang hangat untuk nanti anak kita sih gitu. Dan membangun rumah yang hangat buat kita berdua juga dulu sebelum nanti kita punya anak gitu. Dan yang pasti, harus saling memotivasi. Itu sih yang gak boleh lepas. Jadi sih hopefully nanti dalam membangun rumah tangga untuk bisa masa depan yang panjang dan juga untuk masa depan yang baik, untuk berdua juga sama-sama harus memotivasi. Pasti kan ada jatuh bangunnya, pasti ada mana yang lagi susahnya, lagi kopinya apa segala macem. Jadi sebenarnya sih kita berdua, aku ngebayangin kita harus sama-sama kuat untuk bisa melewati dan mengalami semua roller coaster yang ada di luar tangga. Cuma pastikan gak akan gampang gitu loh. But I think kalau misalnya kita yakin that we can do it, that we can do it gitu. Yang apa paling yang saya katakan adalah memang membantu keluarga, membina keluarga bersama sahabat dari kecil juga sih. Terus karena itu udah tau, udah saling tau. Jadi Alhamdulillah, masalah-masalah yang kompleks diantara kita adalah masalah-masalah yang memang kita rasa kita bisa mengatasi gitu loh. Dan yang paling sebut adalah semoga aku bisa selalu menjadi istri, calon istri yang bisa selalu motivasi suaminya untuk selalu giat dalam menjalankan apapun. Sebenarnya kalau excited-nya, karena excited untuk hidup yang baru lah, hidup yang serius gitu, ini udah gak main-main. kalau coba banyak main-main dulu kan, misalnya laki-laki kan yang suka, suka-suka sendiri gitu. Sekarang itu punya tanggung jawab, punya nantinya kalau memang dikasih oleh Tuhan gitu, punya anak apa segala macem, itu yang bikin, bikin gue lebih excited gitu loh. Karena penasaran aja gitu, kita nge-raise anaknya itu akan seperti apa gitu loh. karena... Dan bahkan ngobrol soal anak aja, kita berdua kayak sama-sama realize bahwa untuk punya anak itu adalah harus fully conscious decision. Bukan karena kayak orang tua orang tujuh, bukan karena passion teman-teman punya anak, tapi basically memang dari kita berdua harus secara sadar, dan siap secara mental untuk kita punya keturunan. Bunga aja, gak dengok. Susah, ya romantik. Ini sih romantik. Itu sih, gesture-gastur kecil itu romantik. Maksudnya romantik kadang-kadang digambarkan dengan sebuah gift. Lebih ke gesture sih. Kalau menurut gue romantis itu sebuah gesture gitu. Kayak tiba-tiba inget. Terus as simple as kayak cuman nelfon, just to say, hey how are you, hey how are you, gitu doang. Gesture nanyain aja, nanyain kabar, itu tuh menurut gue itu romantis. Gitu kayak... Mungkin kalau orang sama ke aku tuh romantisnya tuh lucu sih. Kamu tuh kalau romantis tuh kayak... Kayak... Gue gelis ya. Nget-nget. Bukan romantis yang ngajak di internet, atau apa, tapi justru tuh dia kayak lebih di rumah aja, yuk kita. Terus tiba-tiba kayak dia udah ngemeserin makanan, udah tau nonton apa, udah bukain laptop, udah semua tuh udah set ready. Kayak kita di rumah mau Netflix-an aja atau kita mau streaming aja. Itu tuh buat aku romantis. Karena banyak orang-orang yang gak ngerti apa yang kita butuhin, tapi dia tuh tanpa aku bisa ngomong, dia tau aku butuh istirahat hari itu. Tapi kira-kira dia gak mau ngajak aku pergi. Kita di rumah aja karena kamu capek. That's romantic, menurut aku. Kayak misalnya lagi capek, mengurusin kerjaan segala macam, siapa nama tuh bisa nawarin, kayak seurusin disini, aku ngkotoin, for me that's romantic, karena apa? Kayak dia tau apa yang gue butuhin, tanpa aku mesti minta. Dia kayak udah, oke let me handle this. Bahkan kayak masalah kayak, oh internet abis, dia udah cetut-cetut denyalah lagi nih. That's why for me that's romantic. Dia selalu kayak bisa ngeberesin apa kebutuhan. Tapi gak sih. Kayaknya itu nih, tujuan cinta sama rama gitu. Kayaknya itu ya. Dia selalu ngebereskan semua kebutuhan. Kayak tiga bulan lagi mau nikah masih belum tau, masih belum tau kenapa lu cinta sama rama. Itu dia. Dimana sih yang beri story atas interview ini? Kita sih sebenarnya, selama, kalau kita tahu apa yang kita mau, kalau kita bisa satu suara, kalau bisa kita sama-sama menyamatkan konsep dan menyamatkan keinginan, itu akan lebih mudah sih sama semuanya. Karena kan kadang-kadang, lakinya mau apa, perempuannya mau apa, keluarganya sedasa mau apa, keluarganya sedasa. Jadi alhamdulillah, kita semua bisa berkompromi dengan keinginan masing-masing ya. Kalau menurut gue, salah satu ada yang less dominant lah. Untuk nerencanain pernikahan itu sendiri gitu. Karena saat dua-duanya pengen ini, pengen ini, bentrok jadinya malah makin panas suasananya gitu loh. Jadi, gue disini sih lebih yang kayak, oke ya elah maunya gimana, nanti kita bicarain, dan maksudnya gak usah diperdebatin, bicarain aja maunya gimana, nanti kita sama-sama cari gitu. Kayak dari vendor, dari konsepnya, kita coba cari sama-sama gitu loh. Dan terlepas dari itu juga kayak urusan-urusan, terlepas dari WO juga sih, maksudnya terlepas dari bantuan WO, urusan vendor-vendor juga biasanya Rama yang ngang-handle. Jadi misalnya kayak, eh Ram, aku yang lebih kayak decision making aku, kayak, oke nih udah, kamu approve gak? Oke approve, udah tolong ya, di-proceive. Jadi biasanya Rama yang kayak ngubungin, nge-range kayak kemarin, kita pergi ke pre-wet, juga Rama yang lebih handle all the, apa ya, kayak urusan teknisnya tuh ramah gitu loh, kayak ngubungin fotografernya, yang mereka, dia yang bantu ngang-handle kamar, pesawat, semua, kayak lebih ramah. Kita gak saling mising sih, butuh, jadi punya job desk, job desk masing. Kalau kayak ngeliat, oh Ayla udah kayak begini nih, udah mikirin ini tuh, sekarang berarti, kayaknya gue deh yang ngurusin yang lain-lainnya gitu loh, daripada, sulit sebenernya gitu loh, maksudnya gue gak pernah punya, gak pernah ngerasa kayak, Ayla tuh harus begini, dia yang gue lamar, berarti itu yang gue mau sih sebenernya. Pasti kan dulu pas, pacar awal masih papilak kan, pasti punya pasang ideal dong, abis itu kan kayak, udah cip, udah cip, gagal, 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 gagal. Semakin gagal sih tuh, kayak udah semakin luntur gitu loh, pasang idealnya, akhirnya kayak, yaudah deh mana yang cocok, yang penting, oh ini checklist nih, oke, ini cocok, ini cocok, oh ini gak dicok, yaudah deh baik, kayak gitu loh. Sejauh ini sih, akhirnya dicocok-cocokin. Gimana sih itu kayaknya, gak apa? Jadi kayak dapet sampahnya doang, kayaknya udah. Gak, 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 gak. Jadi gimana, tarik lagi gak? Ditarik lagi, ditarik lagi. Lagi kayak akhirnya gimana kita, bisa menerima, karena gak akan ada pasangan, yang satu-satu persen ideal, kedua gak akan ada pasangan, sama-sama sempurna. Sempurna itu datangnya adalah, dari penerimaan kita. Kita akan bisa melihat dia sempurna, kalau kita menganggap dia sempurna. Sebenernya tuh. Penting cocok, dalam arti, kita bisa sama-sama punya satu visi, satu ke, apa ya? Gue selalu gitu ya. Ini tanggal, personal interest-nya. personal interest-nya sama. Terus kayak, mungkin kita juga, maksudnya kan, kesamaan-kesamaan tersebut, akhirnya terbentuk. Iya. Sebuah harmonisasi. Iya. Lebih gitu sih, daripada di pas. Jangan dulu. Iya, iya. Gitu. Oke, itu dia relationship tips, dari kami, sedih. Mudah-mudahan, bermanfaat, buat yang mau nikah, atau yang masih belum, berjodoh. Semoga bermanfaat ya. Amin. Terus semoga bermanfaat juga, yang meskipun kita mungkin, tadi gak ngasih terlalu banyak, karena kita juga, basically, masih butuh tips, dan masih belajar juga. Semoga kita masih, semoga kedepannya, kita bisa sama-sama saling sharing, dan pastikan, kita semua punya, pengalaman yang masing-masing. Jadi, jangan takut juga, boleh loh, share di kita. Bisa di komen bawah, ini mungkin, kalau misalnya, tinggalin tips-tips, buat, dari kalian-kalian ini kan, mungkin berguna buat kita berdua, juga, Alhamdulillah, terima kasih, dan, semoga doanya kita ya guys, semoga, lancar dalam persiapannya. Terima kasih, thank you for watching. Thank you. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.